Tiba-tiba nyalek nih, gimana ceritanya? Kalo dulu itu kan ngerasa orang biasa seperti saya ini mau ngeliat politik tuh kan kayak... Politik tuh pasti jahat ya. Kita cuma rakyat biasa. Eh, eh jangan salah, rakyat biasa sekarang ini bisa masuk istana. Tapi kita mau tau kalo menurut Piranha sendiri politik tuh seperti apa sih? Sobat Medcom, jangan ngaku asik kalo belum kenal politik. Sekarang sudah sama Kirana Larasati. Apa kabar, Kirana? Baik, Alhamdulillah. Dan katanya sekarang nyalek. Boleh tau gak sih tiba-tiba nyalek nih gimana ceritanya? Oke, sebenernya gak ada yang tiba-tiba kayaknya ya. Jadi udah masuk mendekati bulan-bulan pemilu gitu, ditawarin lah aku beberapa partai gitu. Terus kayak mikir masih ada kewajiban-kewajiban tanggung jawab, main film apa segala macem yang harus dikerjain kan. Beberapa minggu kemudian, PDI Perjuangan mendekat juga ke aku. Tawarin gimana mau bergabung dengan kami gitu. Terus, wah PDI Perjuangan ya. Ini tuh partai yang sangat dekat dengan diri aku, dengan karakter aku. Gitu, aku suka Soekarno, aku suka pemikiran-pemikirannya. Dari sejak dulu? Dari sejak dulu, aku ini pengagum Bung Karno. Gitu, lalu ya seperti yang kita tahu kalau PDI Perjuangan itu kan pasti turunannya, jiwa-jiwanya Bung Karno ada di situ. Ada panggilan apa tuh yang akhirnya, iya deh gabung aja deh politik. Kalau dulu itu kan ngerasa orang biasa seperti saya ini mau ngeliat politik tuh kan kayak jauh, dengan pemerintahan jauh. Politik itu pasti jahat ya. Tapi setelah merasakan pemerintahan Pak Jokowi, itu tuh saya ngerasa bisa ya. Dari seseorang yang biasa, biasa saja menjadi pejabat negara yang tetap bersih, lurus di jalannya, dan dicintai masyarakat. Gitu, jadi aku merasa ada hope di situ. Udah pernah ketemu Pak Jokowi, Ibu Mega? Alhamdulillah sudah berkali-kali, bangga. Sudah berkali-kali, gimana sih kesampusannya pertama kali? Setelah ketemu aslinya, benar-benar mendengar dia bicara secara dekat, lalu salaman, aku langsung merasa, oh ini Presiden Indonesia yang memang pilihan rakyat ini. Mungkin orang yang tadinya tidak suka atau biasa-biasa saja bisa jadi suka. Makanya itu yang nyinyir-nyinyir, coba deh ketemu langsung deh, jangan asbun-asbun mulu. Di sosial media cuma ketemu langsung, ngobrol. Mungkin sulit ya ketemu Pak Jokowi langsung ya, keterbatasan, apalagi kita cuma rakyat biasa. Eh jangan salah, rakyat biasa sekarang ini bisa masuk istana. Iya betul, bisa open access ya sekarang. Itulah perbedaannya politik sekarang dengan politik zaman dulu. Itulah yang membuat saya juga oke, gue berani ya. Optimis ya? Optimis, optimis. Kalau Ibu Mega sendiri juga, gimana ya? Begitu masuk keuangan, auranya itu memang semuanya otomatis berdiri. Respect. Salam. Salam. Tapi tidak membuat beliau itu jadi serius aja terus. Itu pakai bercanda-bercanda juga. Kalau lagi speech gitu, aduh. Terasal sekali ya. Tapi kita mau tahu kalau menurut Kirana sendiri, politik itu seperti apa sih? Kalau bisa digambarkan secara luas dan juga melihat politik zaman sekarang ya? Ya, sebenarnya mungkin politik dari, pada intinya dari zaman dulu sampai zaman sekarang politik itu yang mempunyai arti satu. Memang kita menggunakan berbagai cara untuk sampai di level kekuasaan. Lalu bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan itu dengan satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kita mau tanya ke Kirana sendiri yang akan nanti ke depannya jadi calon legislatif, jadi seorang anggota legislatif gitu ya. Amin. Model apa sih yang dibutuhin untuk menjadi seorang politisi? Pertama tekad dan kejujuran sih. Tekadnya, niatnya apa nih? Kenapa maju? Maukah memberikan kontribusi atau mau gaji buta? Gitu nanti kalau sudah terpilih. Pastinya nggak boleh lepas dari kesiapan pendidikan juga. Politisi itu bisa dari berbagai macam kalangan. Semua orang berhak berpolitik. Contohnya dari Kirana dari keartisan kemudian jadi. Betul, saya juga basic pendidikan juga ekonomi. Jadi memang saya belum sekolah komunikasi politik, tapi saya mau mempelajari itu. Saya kemarin ngambil sekolah singkat sih untuk komunikasi politik. Jadi paling tidak sedikit banyak saya tahu lah untuk basicnya. Wow, dan seru banget ya pasti. Tapi kalau katanya itu nyalek itu mahal? Iya, kalau dana yang keluar itu mau ngomong banyak atau sedikit itu semua tergantung. Cuma yang pasti dana ini sudah kami kumpulkan dari pribadi dan juga ada bantuan dari teman-teman. Kolektif seperti itu ya? Betul, tapi bukan hanya di materi gitu. Seperti saya ada teman-teman yang membentuk tim untuk membuat branding. Ada juga yang memberikan bantuan berupa kaos. Ada juga yang memberikan bantuan berupa script writer. Itu kan semua dibutuhkan. Wow, jadi enggak cuma nominal uangnya ya, Andy? Enggak, pasti enggak, enggak. Oke, nah kalau ngomongin soal caleg artis. Katanya kan, ah gampang nih menangnya karena terkenal. Terus karena cantik gitu. Nah, kalau Kirana sendiri ngeliat itu gimana sih? Kualitas yang memang sudah dimiliki oleh seorang artis gitu. Ya itu memang kelebihan. Enggak usah di nyinyiri, enggak usah dibantah juga. Itu memang kelebihan. Tapi itu saja kan tidak cukup. Itu paling menghemat perjalanan berapa persen sih. Masalah muka sudah terkenal, nama sudah dikenal. Itu cuma menghemat beberapa persen. Tapi kan sisanya masih banyak. Kita harus masih ketemu konstituen, merebut hati mereka. Membuat program, mengisi otak kita sendiri. Kita bisa kontribusi apa untuk masyarakat, untuk rakyat? Belum lagi nanti harus bersaing dengan politisi-politisi yang sudah senior di dalam partai maupun di luar partai. Strategi Kirana sendiri apa? Strategi khusus enggak ada ya. Paling kita tetap perpegangan pada prinsip bahwa kitanya harus bagus, sudah datang ke konstituen, dan rebut hati mereka. Sudah itu aja, sekarang mau ngapain lagi? Apakah kita akan saling menyerang dengan hoax? Atau kita saling fitnah? Kan enggak dong? Jadi situasi politiknya jadi enggak enak. Kalau soal keterwakilan perempuan di DPR sendiri menurut Kirana gimana sih? Menurutku masih bisa ditambah lagi. Suara perempuan tuh udah cukup didengar belum? Belum. Belum ya? Kalau di partai sendiri gimana tuh? Partai mengetrit. Kalau di partai PDI Perjuangan, suara kami sih selalu didengar. Dan kalau mem, ya semua itu balik lagi sih, tergantung. Bagus enggak idenya gitu. Nanti ya otomatis kalau saya duduk di DPR, saya harus membuat mereka mendengarkan suara perempuan. Pastinya. Sobat Medcom, jangan kemana-mana, tetap di Kepo. Strategi bagaimana cara yang memberikan pemahaman kepada milenial bahwa suara mereka itu sangat berarti. Untuk bangsa ini, untuk negara ini. Sekarang mereka ngomong kayak gitu kan, mau membuat hati kesal. Tapi hati saya enggak kesal, sayangnya senang kok memang saya pro Jokowi mau apa. Sejak dari entertainment ya, sudah belajar untuk menge-sampingkan opini-opini domba. Kita singa. Enggak usah mengenai rakyat kecil lah mereka itu, kalau misalnya kehidupannya tidak benar-benar dekat dengan rakyat kecil.